Rabu 18 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulung Agung melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama RANPERDA lainnya. Acara dilaksanakan di Ruang Geraha Wicaksana Gedung DPRD Kabupaten Tulung Agung pada pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung Marsono dan diikuti anggota DPRD sejumlah 39 dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung. Hadir dalam rapat Bupati Tulung Agung Marioto Birowo, Staf Ahli dan Asisten Sedda Kabupaten Tulung Agung, serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulung Agung dan Camat Sekabupaten Tulung Agung. Acara dilanjutkan dengan laporan hasil pelaksanaan reses, laporan Pansus DPRD, penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap RANPERDA tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan RANPERDA tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulung Agung. Sementara itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan pasal 141 huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang DPRD bahwa retribusi berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung disebut retribusi bangunan gedung. Hal tersebut mencabut IMB yang ada, sehingga daerah dalam beberapa waktu mengosongkan penghutan IMB dikarenakan belum memiliki PERDA PBG. Namun Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Bersama atau SEB merelaksasikan masa transisi skema IMB ke PGB sampai dengan 5 Januari 2024. Dengan syarat dari berlakunya penghutan atas dasar PERDA IMB itu adalah memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP-16 Tahun 2021 dan tetap mendorong Pemkap untuk segera menyusun PERDA PBG. Pada kesempatan ini, Bupati Tulung Agung Mario Tobirowo menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir atas rancangan-rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan. Harapannya dengan ranperda-ranperda tersebut dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Tulung Agung sehingga dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan